Intro Marcos Alonso Pena Legenda Barcelona sekaligus ayah dari Marcos Alonso, defender Barsia saat ini, baru saja meninggal dunia pada usia 63 tahun. Statusnya sebagai legenda, bukan semata karena pernah berseragam blaugrana, tetapi kontribusinya kala itu sangat signifikan mengantar Barsia merengkuh berbagai trofi. Untuk itu, kali ini kami akan merangkum beberapa fakta menarik dan karir gemilang Marcos Alonso Pena yang baru saja tutup usia. Lulusan Akademi Real Madrid Fakta menarik dari hubungan ayah-anak ini, mereka berdua merupakan jebolan Akademi Los Blancos Real Madrid-Castilla. Namun karena tidak mampu menembus skuad utama, mereka putuskan hijrah ke beberapa klub sebelum akhirnya berlabuh ke Barcelona. Ada pun alasan mengapa ayah-anak ini menimba ilmu di Castilla, tidak lepas dari pengaruh sang kakek. Marcos Alonso Imas, salah satu legenda terbesar Real Madrid. Sang kakek yang lebih dikenal dengan nama Markitos ini, merupakan bagian dari skuad perengkuh 5 trofi Eropa Cup secara beruntun, dari tahun 1956 sampai 1960. Teruskan Jejak Kakek Buyut Membela Barcelona Keluarga Marcos Alonso terbilang cukup menarik, sebab jika sang kakek merupakan legenda Real Madrid, maka kakek Buyut Alonso dari gadis keturunan ibu, yaitu Luis Zabala, justru merupakan mantan penggawa Blaugrana dari tahun 1941 sampai 1943. Didatangkan Barcelona bersama dengan Diego Maradona Setelah gagal menembus skuad utama Los Blancos, singkat cerita, ayah Alonso akhirnya bergabung dengan Atletico Madrid. Barcelona yang kepincut dengan kiprah Alonso Pena, merekrutnya di tahun 1982. Menariknya transfer ini, merupakan proyek besar Blaugrana, karena kala itu mereka juga menggait Diego Maradona. Jika kala itu Maradona menjadi pemain termahal dunia dengan bandrol 7,3 euro, Alonso Pena justru menjadi pemain termahal Spanyol dengan mahal sekitar 700 ribu euro. Momen paling bersejarah dari karir Alonso Pena di Barcelona adalah pada musim debutnya, ketika mencetak gol kemenangan di final Copa del Rey tahun 1983. Hebatnya gol ini tercipta ke gawang klub yang membesarkannya Real Madrid pada masa injury time. Berkat itu, Barca menutup partai tersebut dengan kemenangan 2-1. Karir di Barcelona Selama berselagam Blaugrana, karir Alonso Pena terbilang mengesankan. Selain mempersembahkan trofik Copa del Rey tahun 1983, dirinya juga berhasil membawa Barca menjuarai La Liga pada musim 1984-1985, lalu Piala Super Spanyol 1983, serta dua kali menyebet Piala Liga Spanyol tahun 1983, serta 1986. Hingga akhirnya, setelah catatkan 180 penampilan dan mencetak 39 gol, Alonso Pena yang sudah 5 tahun membela Barca kembali ke Atletico Madrid tahun 1987. Dirinya resmi pensiun di tahun 1991, setelah membawa klub pertama yang menampungnya, Racing Santander, promosi ke Segunda Division. Alonso tertarik gabung Barca karena diajak sang ayah ke Camp Nou. Faktor lain mengapa Marcos Alonso? Saat ini membela Barca adalah karena sang ayah pernah membawanya merasakan atmosfer Camp Nou secara langsung. Selain itu, kesuksesan ayahnya tentu makin memperkuat hasratnya membela raksaksa Katalan itu. Sangat istimewa bermain untuk tim di mana ayah saya begitu sukses. Itu alasan penting lainnya untuk berada di sini. Saya ingat ketika dia membawa saya melihat pertandingan di Camp Nou, jadi berada di sini sekarang terasa sangat luar biasa. Barcelona menghendinkan cipta menghormati kepergian ayah Alonso. Di usianya yang ke-63 tahun, Marcos Alonso Pena hembuskan nafas terakhirnya pada 9 Februari lalu. Untuk itu, baik Barcelona, Atletico, hingga Real Madrid. Melakukan penghormatan terakhir untuk sang legenda. Namun khusus untuk Blaugrana, seperti dikutip dari tribuna, mereka memutuskan mengubah sesi latihan Jumat menjadi sore hari. Untuk menemani Marcos Alonso di pemakaman ayahnya. Lalu pada sesi latihan sebelumnya, Blaugrana menghendinkan cipta mengenang kepergian legenda mereka, serta korban gempa bumi di Turki dan Suriah. Nah Sobat Mula, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga Marcos Alonso Pena tenang di alam sana. Dan Alonso sendiri diberikan ketabahan menghadapi musibah ini. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga.